Mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Peraturan tersebut mengemanatkan 4 tahapan pengadaan tanah yang dimulai dengan tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, hingga tahapan penyerahan hasil Setiap tahapan memiliki urayan kegiatan dan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya Pada video ini kita akan membahas 2 tahapan pertama yang dimulai dengan tahapan perencanaan Pada tahapan perencanaan, instansi yang memerlukan tanah menyiapkan dokumen perencanaan dengan melibatkan instansi pertanahan, yaitu Kementerian ATR BPN Dokumen perencanaan tersebut harus berdasarkan pada dokumen-dokumen rencana tata ruang serta dokumen-dokumen prioritas pembangunan Dokumen perencanaan tersebut berisikan paling tidak 11 bagian yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan rencana Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Prioritas pembangunan nasional atau daerah Letak tanah Luas tanah yang dibutuhkan Gambaran umum status tanah Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan Perkiraan nilai tanah Rencana penganggaran Serta preferensi bentuk ganti kerugian Dokumen perencanaan tersebut kemudian diajukan kepada gubernur atau bupati atau wali kota dan berlaku 2 tahun sejak ditetapkan Kemudian berlanjut pada tahapan persiapan Yang dimulai dengan gubernur membentuk tim persiapan yang beranggotakan wali kota atau bupati Perangkat daerah provinsi Instansi yang memerlukan tanah Instansi pertanahan Serta dengan menambahkan instansi terkait lainnya bila diperlukan Tim persiapan tersebut kemudian memiliki tugas untuk Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum Serta melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah yang ditugaskan oleh gubernur Pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan Menyampaikan tentang Maksud dan tujuan rencana pembangunan Letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan Tahapan rencana pengadaan tanah Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah Serta informasi lainnya yang dianggap perlu Pemberitahuan ini dilaksanakan secara langsung yaitu melalui sosialisasi Tatap muka Dan atau surat pemberitahuan Dan pemberitahuan secara tidak langsung melalui Media cetak Dan atau media elektronik Selanjutnya pendataan awal lokasi pembangunan Dilakukan oleh tim persiapan dengan melibatkan pejabat kelurahan atau desa Untuk mengumpulkan data objek pengadaan tanah Serta pihak yang berhak Kumpulan data tersebut kemudian menjadi daftar sementara pihak yang berhak Dan objek pengadaan tanah Yang merupakan data perkiraan dan hanya digunakan untuk bahan konsultasi publik Konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi Dengan melibatkan pihak yang berhak Pengelola barang atau pengguna barang Serta masyarakat yang terkena dampak Konsultasi publik ini dilakukan secara dialogis Dimulai dengan tim persiapan menyampaikan maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk kepentingan umum Tahapan dan waktu proses penyelenggaran pengadaan tanah Peran penilai dalam menentukan nilai ganti kerugian Insentif yang akan diberikan kepada pihak yang berhak Objek yang dinilai ganti kerugian Bentuk ganti kerugian Serta hak dan kewajiban Pihak yang berhak pengelola barang dan atau pengguna barang Serta masyarakat yang terkena dampak Para pihak yang mengikuti konsultasi publik ini Diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan mengenai lokasi pembangunan untuk mencapai kesepakatan Dalam hal terdapat keberatan pada proses konsultasi publik Maka dapat dilakukan konsultasi publik ulang Namun, bila dalam konsultasi publik ulang juga tidak terdapat kesepakatan Maka keberatan dapat diajukan kepada tim kajian keberatan yang dibentuk oleh gubernur Dalam hal telah tercapai kesepakatan pada konsultasi publik Maka kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan Kemudian atas dasar kesepakatan tersebut Instansi yang memerlukan tanah Mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur atau bupati atau wali kota Sehingga berlanjut pada penetapan lokasi pembangunan Yang diterbitkan oleh gubernur Dengan melampirkan peta lokasi pembangunan yang disiapkan oleh instansi yang memerlukan tanah Keputusan tersebut kemudian disampaikan oleh instansi yang memerlukan tanah Kepada kantor wilayah ATR BPN Sehingga berlanjut pada pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum Yang dilaksanakan oleh gubernur bersama instansi yang memerlukan tanah Pengumuman penetapan lokasi memuat nomor dan tanggal keputusan penetapan lokasi Peta lokasi pembangunan Maksud dan tujuan pembangunan Letak dan luas tanah yang dibutuhkan Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah Dan perkiraan jangka waktu pembangunan Pengumuman penetapan lokasi dilakukan dengan cara ditempatkan di kantor pelurahan atau desa Kantor kecamatan Dan atau kantor bupati atau wali kota Serta di lokasi pembangunan Kemudian diumumkan pada media cetak Dan atau media elektronik Atas dasar pertimbangan efisiensi, efektivitas, sumber daya manusia, kondisi geografis, serta pertimbangan lainnya Setiap kewenangan gubernur dalam tahap persiapan pengadaan tanah dapat didelegasikan kepada bupati atau wali kota Setelah tahap persiapan tersebut Kemudian masuk kepada tahapan pelaksanaan Yang dilaksanakan oleh ATRBPN Dan berlanjut pada tahapan penyerahan hasil dari ATRBPN Kepada instansi yang memerlukan tanah Dengan urayan kegiatan yang akan dijelaskan pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton!